Intro Salam sejahtera, jumpa lagi di ET News Hari ini kami akan informasikan berita tentang sebuah penelitian baru-baru ini menemukan bahwa dari 138 orang pasien terinfeksi coronavirus jenis baru yang dirawat di rumah sakit di Wuhan, Tiongkok pada bulan Januari 2020 menyebutkan bahwa ada 40 orang staff medis telah dikonfirmasi sebagai infeksi nosokomial jumlahnya mencapai 29% yang berarti bahwa petugas kesehatan yang bekerja di garis depan menghadapi risiko terinfeksi Simak berita selengkapnya Dokter dari Chongnan Hospital of Wuhan University pada hari Jumat 7 Februari 2020 menerbitkan laporan penelitian dengan judul Clinical Characteristic of 130 Age Hospitalized Fashion with 2019 Novel Coronavirus Infected Pneumonia in Wuhan, China dalam majalah medis Amerika Serikat Journal of the American Medical Association Tim peneliti mengamati karakteristik klinis dari 138 orang pasien pneumonia yang terinfeksi virus 2019 NCOV atau Novel Coronavirus Infected Pneumonia yang dirawat di rumah sakit Chongnan dari 1 Januari hingga 28 Januari tahun ini Penelitian termasuk mengumpulkan dan menganalisis epidemiologi, demografi dan data klinis, laboratorium radiologis dan terapetik dari pasien tersebut dan membandingkan hasil untuk pasien sakit kritis dan tidak kritis Para peneliti mengasumsikan bahwa jika sekelompok profesional medis atau pasien rawat inap di bangsal yang sama menjadi terinfeksi dan dapat terlacak kemungkinan sumber infeksinya ada dalam rumah sakit maka mereka akan mengklasifikasikan infeksi tersebut bersifat nosokomial karena terkait dengan rumah sakit Hasil penelitian menemukan bahwa yang dari 138 orang pasien diteliti itu yang termuda adalah berusia 22 tahun dan yang tertua berusia 92 tahun dengan median 56 tahun dengan rentang 42 hingga 68 interkuartil, 75 laki-laki menyita 54,3% Dari semua sampel pengamatan, ada 40 orang staf medis diduga terinfeksi secara nosokomial menyita 29% dari total dan 17 orang pasien juga diduga mengalami infeksi nosokomial menyita 12,3% Keduanya ini berjumlah 57 orang menyita 41,3% 7 dari 17 orang pasien yang mengalami infeksi nosokomial tertular virus saat berada dalam ruang operasi 5 orang saat berada dalam ruang internis dan 5 lainnya saat berada dalam ruang onkologi Sedangkan 31 atau sebesar 77,5% dari 41 orang staf medis yang mengalami infeksi nosokomial tertular virus saat bertugas di bangsal umum 7 orang atau 17,5% tertular di ruang UGD 2 orang atau sebesar 5% tertular dari ruang ICU Penelitian menemukan bahwa gara-gara seorang pasien dikirim ke ruang operasi untuk mengatasi gejala di perut Akhirnya lebih dari selusin staf medis di ruang tersebut terinfeksi virus 2019 NCOV Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa penularan virus dapat terjadi di antara pasien Setidaknya 4 orang pasien rawat inap di bangsal yang sama akhirnya terinfeksi dan semua pasien menunjukkan gejala perut atipikal 1 dari 4 orang pasien mengalami demam selama tinggal di rumah sakit dan didiagnosis terinfeksi coronavirus jenis baru Meskipun pasien tersebut telah dikarantina, tetapi 3 orang pasien lainnya yang sebelumnya tinggal di bangsal yang sama juga mengalami demam dan gejala di perut Kemudian didiagnosis terinfeksi coronavirus jenis baru Penelitian kali ini menemukan, basic reproductive number coronavirus RO adalah 2 dari 138 kasus per 3 Februari 2020 26 persen telah dikirim ke unit perawatan intensif dengan tingkat kematian 4,3 persen Hanya beberapa jam sebelum penelitian diterbitkan, Dr. Li Wenliang, 34 tahun seorang dokter mata di rumah sakit pusat Wuhan Meninggal dunia karena penumunia coronavirus jenis baru Pada 30 Desember tahun lalu, ia mengirim pesan secara online kepada kerabat teman dan kolega di bidang medis tentang virus jenis baru itu Kemudian ia ditegur dan diperingatkan oleh kepolisian Wuhan karena menyebarkan desas-desus dan dipaksa menenatangani surat peringatan Kemudian tanpa sepengetahuannya, Dr. Li Wenliang merawat seorang pasien terinfeksi coronavirus dan kemudian tertular Pada 10 Januari 2020, Li Wenliang mulai batuk dan demam Pada hari berikutnya, ia dirawat di rumah sakit Dalam beberapa hari berikutnya, kondisinya semakin memburuk Ia dirawat di unit perawatan intensif dan mulai bernafas dengan bantuan oksigen Sampai pada 1 Februari 2020, laporan pengujian nukleit AC testnya baru dikeluarkan yang hasilnya menunjukkan positif terinfeksi coronavirus jenis baru Pihak berwenang komunis Tiongkok pada pertengahan bulan Januari 2020 pernah mengklaim bahwa tidak ada bukti jelas ada penularan dari manusia ke manusia Juga tidak ada staff medis yang tertular Dan wabah yang sedang terjadi ini dapat dicegah dan dikendalikan Pada 31 Januari 2020, Dr. Li Wenliang memposting sebuah tulisan yang isinya menjelaskan perasaan dalam dirinya pada waktu itu Ia mengatakan, saya ingin tahu mengapa pemberitahuan resmi pemerintah masih mengatakan Tidak ada penularan dari manusia ke manusia dan tidak ada staff medis yang terinfeksi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!